Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sos Dukcapil Provinsi Jambi sukses menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional pada Kamis lalu kegiatan tersebut merupakan bentuk menghormatan dan penghargaan kepada penyandang disabilitas serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sos Dukcapil Provinsi Jambi sukses menggelar Hari Disabilitas Internasional atau HDI dan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional atau HKSN pada Kamis 9 Desember 2021 bertempat di rumah Dinas Gubernur Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Forkopimda Provinsi Jambi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, OPD terkait serta para atlet berprestasi peraih medali emas dalam paper Nas Papua tahun 2021. Dalam sambutannya Kepala Dinas Sos Dukcapil Provinsi Jambi menuturkan kegiatan HDI dan HKSN tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap tahunnya oleh Dinas Sos Dukcapil Provinsi Jambi. Di mana HDI diperingati pada tanggal 3 Desember dan HKSN diperingati setiap tanggal 20 Desember. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penghormatan dan penghargaan kepada penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama. Kegiatan HDI dan HKSN ini juga merupakan kolaborasi antara Dinas Sos Dukcapil Provinsi Jambi dengan PPDI, HWDI, GERKATIN, PERTUNI, dan FKKADK. Serta banyak mendapatkan dukungan dari instansi maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. Kegiatan HKSN Provinsi Jambi adalah pertama ada One Day for Disabilitas Pental yang diawali dengan pemotongan tumpeng dan kunjungan Ibu Ketua Dekranasa Provinsi Jambi dan Ibu-Ibu Morko Pindah Provinsi Jambi di Panti PSBAWB tahun baku pada tanggal 3 Desember 2021. Yang kedua pada tanggal 3 dan 4 Desember juga dilaksanakan kegiatan anjang sana dan penyerahan bantuan kepada 60 orang penyandang disabilitas di wilayah Kota Jambi juga dilakukan oleh Ibu Ketua Dekranasa Provinsi Jambi dan Ibu-Ibu Porkopimda Provinsi Jambi. Lili Skarlina, Jek TV, melaporkan.